Intro Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama istri, Diyah RTI Dewati, menunaikan kewajiban membayar zakat di Baitulmal Aceh, Rabu 10 Maret 2021. Usai menerima zakat dari orang nomor 1 Aceh itu, Amil kemudian berdoa agar rezeki gubernur lancar dan berkah. Kedatangan Nova disambut langsung, Dewan Pertimbangan Syariah Baitulmal, Prof. Aliasa Abu Bakar, serta Komisioner Baitulmal, Prof. Nazaruddin Abdul Wahid, dan Dr. Abdul Rani Usman. Hadir juga Kepala Biruhumas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto. Nova mengatakan, ia dan istri menitipkan zakat melalui Baitulmal Aceh sebagai masyarakat biasa. Namun, sebagai gubernur Aceh, ia mengajak seluruh masyarakat untuk lebih meningkatkan animo agar membayar zakat melalui Baitulmal. Tak lupa pula, Nova mengajak seluruh masyarakat Aceh yang secara tuntutan agama telah diwajibkan menunaikan zakat untuk membayarnya di Baitulmal Aceh. Sementara itu, Ketua Komisi Baitulmal Aceh, Prof. Nazaruddin Abdul Wahid, mengapresiasi gubernur Aceh yang telah mempercayai kewajiban zakatnya di lembaga keistimewaan tersebut. Pihaknya tidak melihat dari sisi jumlah yang diserahkan gubernur dan istri, melainkan keikhlasan hati. Motivasi gubernur menyampaikan zakat di Baitulmal, kata Prof. Nazaruddin, diharapkan menjadi pemicu bagi para muzaki lainnya untuk membayar zakat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan istri berada di Baitulmal, disambut oleh Komisioner Baitulmal dan Komisioner Baitulmal, menyerahkan zakat. Assalamu'alaikum, tentu saya dalam hari ini sebagai warga masyarakat biasa. Nah, sebagai gubernur tentu saya ingin sekali menghimbau seluruh masyarakat untuk lebih meningkatkan animonya untuk membayar zakat melalui Baitulmal, karena penyalurannya akan sangat terorganisir dengan baik, sehingga manfaatnya bisa maksimal dirasakan oleh masyarakat. Mari berzakat melalui Baitulmal. Terima kasih telah menonton!